Hai, selamat datang kembali di channel TripleTri Music TV bersama saya Fathur Ini adalah beberapa pads yang biasa digunakan untuk performing electronic percussion ataupun ya acoustical, cuman dia berbentuk pad seperti ini, kotak-kotak ya Ini mungkin teman-teman sudah melihat juga, tapi ada beberapa teman juga yang mungkin belum bisa membedakan Apakah, kebetulan ini ada 3 varian ya Apakah AKI LPD-8MK2, Nanopad 2 dengan AKI MPX-8 ini sama atau berbeda gitu kan Nah, maka dari itu ya di video ini aku bakal kasih tau itu ya Karena beberapa unit ini, dia ternyata cara penggunaannya cukup berbeda gitu Oke, aku langsung aja ya mention yang pertama dulu Ini ada dari AKI LPD-MK2 ya, LPD-8 dari AKI Oke, kemudian ada Kort-Nanopad 2 Dan juga ada AKI lagi, tapi ini MPX-8 ya Oke Nah, untuk harganya mungkin relatif agak jauh ya antara AKI LPD-8, Kort-Nanopad 2 Dengan AKI MPX-8 Dimana ya under-under sejuta atau ya sejutaan Aku udah dapet AKI LPD-8 Kemudian udah dapet Nanopad 2 Tapi kok MPX-8 harganya di Rp 1.800.000 ya Nah, maka dari itu ya silahkan simak juga pembahasannya Apa sih perbedaan dari AKI LPD-8, Nanopad 2 dengan MPX-8 ini Baiklah, jadi langsung aja Ada disini beberapa pads ya Yang dua-duanya atau kita bagi bisa dulu seperti ini secara fungsi Nah, AKI LPD-8, MK2 atau juga dengan Kort-Nanopad 2 Dia adalah pad controller yang perlu disambung melalui gadget atau ya utamanya laptop ya Agar mendapatkan sound-sound tertentu yang kita inginkan Sehingga jika kita stand alone seperti ini aja Ini tidak akan memunculkan apapun ya Sehingga kabel koneksinya ini perlu dimasukin ke laptop Untuk mendapatkan virtual instrument yang sesuai ya Begitu pula dengan Kort-Nanopad 2 Nah, disini Oke, secara komparasi sih antara AKI LPD-MK2 yang 8 ini Dengan Kort-Nanopad 2 ini Secara jumlah memang lebih banyak di Kort-Nanopad 2 ya Nah, di Kort-Nanopad 2 ada 16 tuh Dan ada touch-nya lagi ya Sedangkan di AKI LPD-8, MK2 8 patch dengan 8 rotary knob-nya juga Yang dimana si patch-nya ini dia sudah full backlight RGB ya Sedangkan di Kort-Nanopad 2 dia hanya 1 RGB aja Nah, secara fungsi keduanya ini memang sama Memerlukan konektivitas masuk ke laptop Untuk mendapatkan virtual instrument yang bisa dimainkan di LPD-8 Gitu ya Nah, lalu Apa bedanya dengan AKI MPX-8 ini? AKI MPX-8 ini adalah patch Yang fungsinya bukan controller Mungkin controller tapi Dia tidak perlu konek ke laptop Dia tidak perlu konek ke apapun Karena AKI MPX-8 ini Sudah memiliki build-in sound di dalamnya Nah, disini ya Sehingga Teman-teman tidak usah pakai laptop lagi Cukup Nyalain aja power konektivitasnya disini Nyalakan Langsung output ke headphone atau ke mixer Bisa langsung ya Menggunakan build-in sound yang ada di AKI MPX-8nya ini Yang menariknya juga AKI MPX-8 itu bisa ditambah soundnya Melalui input dari SD card disini Nah, gitu ya Jadi berbeda Kalau AKI MPX-8 udah ada build-in soundnya di dalamnya Kalau NanoPad 2 atau AKI LPD-8 Dia perlu dikonekkan dulu ke laptop Untuk mendapatkan soundnya Seperti itu ya Jelas ya sampai saat ini perbedaannya ya Nah, gitu Oke Jadi mungkin aku bakal coba ya Salah satunya aja Mungkin aku bakal coba yang AKI LPD-8nya ya Karena secara fungsional NanoPad 2 ini sama Kalau misalnya teman-teman mau lihat review lengkapnya Ada di Youtube kita juga Triple Tri Music TV Video-video sebelumnya ya Cari aja core NanoPad 2 Nah, sedangkan sekarang Aku bakal mencoba Menggunakan AKI LPD-8 MK2 Dengan koneksi USB Berbarengan dengan AKI MPX-8 Langsung ke Dari audionya ya Dari MPX-8nya disini ya Yuk kita Lihat Nah, AKI LPD-8 MK2 ini Aku masukin ke virtual instrument Lewat laptop Sedangkan untuk MPX-8 ini USB-nya aku ke power Lalu untuk Output audionya Aku masuk ke mixer sini ya Jadi MPX-8 lewat audio LPD-8 MK2 lewat plugins Kita coba Tuh, jadi Sedangkan yang audionya Dan ini bisa diganti Kit-nya ya Oke, loading Oke, ini kick aja Oke Velocity-nya sama-sama enak juga Hanya saja MPX-8 memang harus Sorry LPD-8 MK2 Dia harus konek ke laptop Sedangkan MPX-8 Dia langsung Build-in soundnya Kayak gini ya Gitu ya Jadi perbedaannya Ini lewat USB Laptop Sedangkan AKI MPX-8 Lewat Build-in soundnya Jadi mau langsung ke mixer Bisa banget Kalau LPD-8 Ya Memerlukan audio Memerlukan audio interface lagi ya Untuk Masuk ke mixernya Gitu Ya itu tadi ya Perbedaan sederhana Antara AKI MPX-8 MK2 Atau juga Core Nano Pad 2 ya Yang sama-sama berbentuk Persegi panjang Ada Pads-nya Dengan AKI MPX-8 Yang sudah Build-in sound Perbedaannya hanya Di ini controller Ini sudah Build-in sound Gitu Kalau ini memerlukan laptop Ini bisa langsung ya Audio outputnya Gitu Sehingga ya teman-teman Mudah-mudahan Biar gak keliru ya Gak salah beli juga Kalau misalnya AKI MPX-8 Dia belum Build-in sound Tapi yang udah ada itu AKI MPX-8 Yang bisa di custom Input juga Ditambahin sampelnya Melalui SD card input Disini Oke Itu dia pembahasannya ya Mengenai Perbedaan controller patch Dengan patch Electronic Dari AKI MPX-8 Yang tentunya Alat-alat ini Tersedia Ready stock Di Triple 3 Music Saya Fatur Dari channel Triple 3 Music TV Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi